Halo teman-teman semua, apa kabar? Kasus COVID-19 semakin tinggi, kalian harus jaga protokol kesehatan secara ketat ya. Ayo kita harus melakukan vaksin. Nama saya Yanni, isyarat panggilannya seperti ini dari Kami Bijak. Saya mau menginformasikan berita tentang kerja Menteri Sosial melayani masyarakat Bandung. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kemarin selasa berkunjung ke Balai Disabilitas Wita Gunar. Untuk mengecek dapur umum yang memasak untuk dibagikan makanan. Pada masyarakat Bandung yang isolasi mandiri, tenaga kesehatan dan lainnya akibat PPKM. Waktu itu, pukul 10 pagi, Risma melihat dapur umum tidak bagus, tenda kurang baik, alat memasak kecil dan kompor juga sedikit. Kemudian, Risma membongkar ulang tenda, suruh cari panci besar. Hingga memindahkan pot bunga yang menghalangi supaya terasa luas. Risma berteriak dan mengomel hingga ketua Balai Wita Guna takut gemeteran. Risma menyuruh anak buah membeli kompor baru, tidak direspon jadi Risma sendiri yang pergi membeli. Namun, banyak toko yang tutup karena PPKM. Sudah 30 menit berkeliling, tidak ada hasil. Begitu balik ke Balai Desa, Risma terkejut dan melihat dapur umum sudah lebih baik. Sekian berita hari ini, semoga Risma tetap sehat. Situasi COVID-19 berangsur hilang. Terima kasih telah menonton. Tetap menonton Kami Bijak ya. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton.